Intro Hari ini temanya adalah tentang recycle ya, ya penggunaan bijak dalam pengelolaan sampah terutama sampah plastik. Ini yang dimulai tahun 2019, rakor 2019, rakor nasi itu sudah didengungkan stunting dan stop sampah plastik. Ini yang ternyata juga masih sulit dilakukan, bahwa tumbler itu masih sulit ya, gitu. Jadi masih sering kita jumpai di kegiatan-kegiatan itu masih menggunakan minuman kemasan. Walaupun dulu ketika awal-awal 2019 itu sudah mulai ada gerakan-gerakan yang kembali ke zaman dulu. Artinya ketika rapat PKK sudah pakai ceret, sudah pakai gelas, kayaknya sekarang sudah balik lagi. Ini awal-awal 2019 ketika kita dengungkan stop sampah plastik, sempat sudah saya menghadiri beberapa pleno di desa itu sudah mulai pakai, kayak zaman dulu lagi. Tapi yang terakhir-terakhir ini ketika saya pelaksanaan kegiatan liwetan pembinaan lembaga, kelembagaan di desa-desa, balik lagi. Ini tugas kita bersama, ibu-ibu sekalian. Jadi nanti poinnya adalah ketika ngomong pengelolaan recycle ini, jangan sampai kemudian itu justru mengakibatkan pengadaan sampah plastik lagi. Tapi benar-benar pengelolaan yang terpaksa karena masih ada. Memang sebenarnya mata rantai itu harus segera diputus Pak Santi. Agak dilematis memang ketika kita berbicara tentang bijak pengelolaan sampah untuk dijadikan menjadi produk. Itu tanpa kita sadari, itu berarti juga kita membutuhkan pengadaan bahannya. Ini yang jadi persoalan kita bersama, mari kita bijak betul penerapannya nanti teman-teman dari POJAT 3 ketika melakukan sosialisasi tentang bijak pengelolaan sampah. Tidak lagi berpikir bahwa karena membuat produk A maka harus ada bahan A. Bahan limbah yang tidak boleh, justru harus dibuat karena ada ini kita jadikan apa. Harus kita balik. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama supaya benar-benar mata rantai itu segera terputus. Nah sebenarnya ada kunci teorinya, lima syarat manajemen sistem ngolah sampah. Lima ini kalau diterapkan ini beres. Kenapa harus lima? Ibaratnya ini tuh piranti-piranti yang ada di jam tangan, Bu. Kalau misalnya peraturan itu ada di baterainya, terus kelembagaan ada di jarumnya. Nah kalau salah satu tidak jalan, ya jam kita tidak fungsi. Makanya tadi saya tidak pakai jam ya karena baterainya rusak. Jadi kayak gitu deh. Lima ini harus jalan. Makanya kalau apa ini, ujik semeraut ini ngomong sama sampah ini gak nyambung dari hulu ke hilirnya. Jadi dari sumber sampahnya sampai ke hilirnya ini kok nganuh gitu loh. Gak terintegrasi gitu loh. Nah itu lima ini belum. Maksimal jalan. Tapi sampai ini setiap hari kita hasilkan gitu loh. Bahkan di data jendengan ini potensi nyambah 0,4 kilo. Kalau enggak percaya ya hampir setengah kilo ya. Kalau enggak percaya bangun dari tidur ke WC nyambah gak itu, Bu? Iya, Bu. Abis itu kalau penuh ya apa itu sedot WC itu dibuangnya ke TPA, Bu. Iya. Nah, pemerintah memfasilitasi itu gitu. Maksud dibuang di sungai, Bu. Tampak membahayakan nanti. Nah, strategi pembiayaan ternyata butuh ngomongin itu. Terus, yang ke kita itu deh. Yang di PKK, yang di kami, ya saya dan jendengan peran serta semua pihak partisipasi. Partipasinya tinggi, wah kelembagaannya enggak benar, teknik operasionalnya ya enggak optimal, ya enggak jalan gitu. Semuanya beres, teknologi canggih, tapi jendengan enggak aktif, ya enggak akan jalan gitu. Jadi lima ini kunci, tapi ngomongin jauh lah, jombang, ya enggak usah nyala-nyalakan maksudnya enggak usah menunggu. Sampai itu terus kita hasilkan. Karena keberadaan kita di bumi ini. Maka, ya kecilkan rumus ini, Bu. Terapkan ini juga sekecil-kecilnya di rumah jendengan. Cikgu lihat. Apa ya? Kayak ngomongin peraturan. Anak-anak kalau buang sampah di sini, dipilah. Buat peraturan yang kecil. Karena ini kalau jendengan berhasil menerapkan lima ini, otomatis di lingkungan rumah jendengan juga sistematis untuk pengolahan sampahnya, apa itu tidak lagi dititipkan ke TPA. Ya kalau ikut jasa angkut, kalau enggak dibakar atau dicangking ya, Bu. Saya yang pelit bayar, itu loh. Enggak bunten, ini. Memang itu fakta. Atau memang alasnya, apa itu keterbatasan pembiayaan sehingga jasa angkut atau pasukan kuning enggak sampai ke Monos Alam. Ini fakta ini memang. Maka lima itu kita kecilkan, terapkan di rumah. Atau ya di desa, ya ngomongin tentang ini. Ini udah desanya juga mau mempostkan peran semua pihaknya, atau yang ngurusin di kelembagaan kader, pokja tiga. Itu perannya. Jadi ini teori di buku, memang kalau diterapkan memang benar, Bu. Benar. Jadi hari ini belajarnya itu disarekan dan diamalkan. Berapanya gitu. Lanjut. Kalau nanti enggak tahu arti-artinya bisa browsing ya. Apa sih teknik operasional? Oh, anu alat-alatnya. Kayak gitu. Nah, oke. Pila sampah jadi berkah. Seret. Dipila. Disesuaikan. Apakah Anda memilih sampah, Adet, ke riset. Oh, 50% lebih mengatakan tidak. Ada yang memisah, kalau iya, kategorinya dua. Yuk, yang basah, organik, yang kering, di kresekin, udah pisah. Ada yang kategori tiga. Organik, plastik, dan bahan daur ulang lainnya. Karena udah tahu nih, oh, bisa dirosok no. Sip. Ada bank sampahnya. Sip. Berarti itu. Udah kenal. Kategori empat, udah, sudah jarang ini 4,6%. Karena mungkin bisa dimanfaatkan lagi. Alasannya tidak ingin repot, 70%. 17%-nya, nyapu aku milah-milah ternyata yuk, di pasukan kuning gitu. Loh, sejariin satu. Ya, ternyata lima itu tadi ada yang belum optimal. Tapi, kalau menitiin satu wajah, yowes, yowes. Ini sampah kita terus ya, kita hasilkan. Jadi, stop dan ikutlah bergerak. Inilah peran PKK. Karena jendengan ini, ibu yang paling bijak lola sampah. Sampai, apa, perintilan seng, ketepraan di rumah itu loh. Jendengan bosnya gitu. Jadi, ini kesempatan untuk menjadi edukasi terbaik di rumah. Next. Oke, ini enggak ada standar, bu. Enggak ada standar kudu, apa, iku. Warna ini dan sebagainya. Pirolimo kah? Enggak. Justru, apa ya. Memang memilah itu pokoknya kuncinya nih. Enggak bisa dipakai selanjutnya gitu loh. Dipakai selanjutnya apa dimanfaatkan. Karena kalau sampah ini tercampur, misalnya kertas, ada cacerannya saus, ada barang-barang yang basi, dan pembalut, dan pempes, aduh, pasti juga jijik, bu. Untuk memanfaatkan. Jadi, memilah itu sebenarnya tujuan ini. Banyak hal, kebaikan, pemanfaatan, wah, ibadah juga, bersihannya ada bagian dari iman. Next, Pak. Oke, tim penggerak PKK, bijak lola sampah. Ini tagline-nya Jendengan, ini POKJA 3. Jadi, saya di sini sebenarnya, wah, terharu gitu loh. Wih, kesempatan ini ketemu. Bagi saya nih, ya suara-suara di bumi, dan suara-suara kami didengar gitu. Baik, jadikan adaptasi kebiasaan baru. Waneh-aneh, usah jani, yung lola sampah, yusket biar. Ya weh, adaptasi kebiasaan baik, baru itu yang bagi yang belum. yang sudah, ya, apa itu, tetap dipertahankan. Karena ini, adaptasi kebiasaan baik. Ya, ngomongin itu, saya sesuaikan di masa pandemi ini lah, Bu. Saya izin ngambil di Facebook. Next. Oke, boleh diklik dikit-dikit, Pak, sampai selesai tulisannya. Oke, solusi bijak lola sampah, ini urut, Bu, ya. Urut 1, 2, 3, enggak boleh dibalik-balik. Kalau enggak ngerti, artinya itu bahasa Inggris, pakai-pakai yang bahasa Indonesia. Nah, dikurangi itu, Makanya bijaknya di pertama. Jadi, tertingkat pengolahan sampah itu, pintu pertamanya itu di pengurangan. Ya, ternyata sudah ada program buat, apa itu, botol sendiri. Itu benar, Bu. Ternyata, banyak effort perjuangannya. kalau itu di-skip. Kalau reduce-nya dihilangkan, wah, rantainya panjang di belakang. ini adalah urutan prioritas, syarat utama 3R, pisahkan dulu sampah, sejak dari awal. Mana itu? Ya, di dapur. Saya juga sudah, emak-emak, tiga anak, jadi ya, tahu sumbernya sampah ini di sini. Di dapur. Next. di klik. Nah, ini paradigma yang lama. Jangan jaga pasukan kuning, ikut tugas, CDLH. No. Ini paradigma yang lama. Ini sudah ditinggalkan. Apa ini? Dikurangi cili. Alah, di daurulang. Lagi esok ya. Apa ini? Dimanfaatkan. Terus, tidak bisa lagi ya. Wes, buang. Jadi kecil di sana soalnya. Jadi akhirnya banyak yang dibuang. Sekitiganya dibalik, bu. Ya. Jadi ibu bisa membambar juga sekitiganya. Konsepnya gini. Jadi, orang awam itu isok bayang. oh akhirnya ruangannya kecil yang dibuang. Gitu. Jadi sebenarnya itu tingkat konsumsi sih, bu. Tingkat konsumsi kita efeknya. Sambun. Sambun dicatat. Next. Oke. Memisahkan berdasarkan jenis sampahnya. Ini praktek ya, bu. Tadi sudah sok terapinya. Udah, ini nanti. Apa itu? Materi yang diamalkan. Next, pak. Oke. Saya ngomongin aturannya, bu. Ini memang ada aturannya, surat edaran, SK dari Menteri Lingkungan Hidup. dan Kehutanan tentang Gerakan Nasional Pila Sampah dari Rumah. Sudah, bu, ya. Kalau kontrak ya dari kontraan. Ya tetap itu kan rumah tinggal nyenengan. Nah, sejak 2019, ini ada aturannya sebenarnya. cuma lu. Oh, sana ya. Kok yura jalan ya pengelolaan sampah. Tadi lho, bu. Kalau nyinggung peraturannya ada, ternyata gandengane peraturan itu ditegakkan. Nah, ternyata lemahnya ditegakkan itu di pengelolaan sampah. Kayak itu lho, bu. Apa ya? Keefektifan ditegakkan itu kayak sepeda motor dulu yang lampunya enggak nyala. Ya kan? Itu is oke ya, bu. Enggak dilang. Sekarang kan ada apa itu peraturan lampunya. Karena tingkat kecelakaan tinggi, lampu sepeda motor ini dinyalakan. Nah, kalau enggak gitu ditilang. Nah, efeknya kan akhirnya orang mau nyalakan kan. Ditinjau, ditambah juga akhirnya gerakan swasta atau industri. Akhirnya kendaraan semua sekarang otomatis nyala. Berhasil, bu. Berhasil. Nah, itu karena ditegakkan tadi. Tunjuknya. Semoga setelah ini ya, kalian buang sampah sembarangan langsung ya. di tindak gitu. Next. Oke. Pokoknya, sederhananya pilah jadi dua. Karena ini sumber daya. Bu, ini kalau dibungkus keresek, wah, mambu. Bu, enggak diangkut sama petugas sampah jendengan. Ini guys. Apa itu? Bikin potensi penyakit. Karena tadi, apa itu? Sulit terurai karena di keresekin. Kalau kayak gini, masalah enggak sih? Rauh, usah dibuang nge-TPan, bu. Rauh, usah diangkutin. Udah, jadikan aja. Balikan lagi ke bumi. Karena ini aman. Masih dalam awal, tahap awal, dan memang belum ada sentuhan. Maksudnya, belum tersentuh dari ketahanan pangan kita, dari swadaya. Kemarin sudah mulai selain memilah, itu kemarin kita sudah membuat semacam pupuk organik dari sampah rumah tangga, khususnya yang organik. Jadi kemarin kita sudah mengumpulkan sampah-sampah, kita buat di balai desa, dan Alhamdulillah sudah ada yang buat. Di kebun, itu Bu Siti, Bu Siti siapa? Itu di rumahnya sudah bikin, Alhamdulillah, bikin sendiri. Jadi kita hanya menambahkan sedikit semacam makanan untuk mikroorganisme, kita pakai waktu itu EM4 bisa, atau kita bikin sendiri namanya mikroorganisme lokal, mal, dan waktu itu kita tambahkan sedikit bekatul. Hanya itu saja campurannya untuk ditambahkan di sampah organik. Kita masukkan dalam timba, atau itu nanti dikasih keran, itu sudah bikin di KRPL Jelombong misalnya mau ke sana mau gue. Terus untuk pengelolaan tadi sampah, yang pertama kan memang memilah sampah organik. Yang sekarang yang sudah dipakai hanya yang sederhana itu tadi bu hanya dicampurkan sedikit sentuhan tambah sentuhan sedikit. Terima kasih. Sampahku tanggung jawabku Sampahku tanggung jawabku Sampahku tanggung jawabku Sampahku tanggung jawabku sampahmu tanggung jawabmu Sampahku 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 Sampahku